Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibur, Bekasi Inilah Radio Silaturahim dan Rasul TV untuk Islam yang satu Ikhwan dan akhwat seperti biasa di hari Senin sore Tausia sore akan diisi oleh Ustaz kita Ustaz Zaid M. Bahmid Dan kali ini Ustaz Zaid M. Bahmid akan membawakan tema atau judulnya Sifat dan pembawaan manusia yang menyulitkan kehidupannya sendiri Dan Alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar di hari ini Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah, macet dikit tapi Alhamdulillah Walauh terlambat masih sampai, Afiyah Alhamdulillah Baik, ikhwan dan akhwat untuk Anda yang ingin mengirimkan SMS atau bertanya Bisa kirimkan di nomor 08111-999720 Atau di lain telepon kami di 021-845-1512 Baik, kita simak saja pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaid M. Bahmid Dalam Tosya Suri kali ini dengan tema Sifat dan Pembawaan manusia yang menyulitkan kehidupannya sendiri Tafad al-Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nashkuruhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdillah fa huwal muhtad Wa man yudlil falan tajidalah huwal iyan mursyida Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina muhammad Alladhi man la nabi ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasirli amri Wa ahlul ugdatan min lisani yafqahu khawli Allahumma ja'alna minal ladhina amanu wa aminu salihat Wa tawasau bilhaq wa tawasau bil sabr Para pendengar, pemirsa, radio, tv, syadriya, silaturrahim Yang dimuliakan Allah SWT Segala puji dan puja bagi Allah SWT Zat yang selalu menaburkan rahmahnya kepada kita sekalian Pertemuan kita kembali ini merupakan salah satu Daripada ni'mah dan rahmah Allah SWT Yang tidak akan mungkin seorang manusia itu dia berlepas diri Dari pemberian rahmah Allah SWT Dia memungkiri benar Para pendengar sekalian yang menunjukkan Allah SWT Minggu yang lalu Kita membawakan bagian daripada surat Al-Lail Bagaimana hamba-hamba Allah yang dimudahkan kehidupan mereka oleh Yang Allah SWT menyatakan Allah SWT akan tuntun mereka Mempercepat kehidupan mereka kepada kehidupan yang yusrah Dimudahkan oleh Allah SWT Hari ini insyaAllah kita akan berbicara kebalikannya Lanjutan daripada ayat ini Bagaimana manusia-manusia disulitkan oleh Allah SWT Dimana Allah SWT menyatakan Fasanu yasiruhu lil'usra Maka Allah SWT akan menghalau dia Menggiring dia Kepada kehidupan yang sergah ruwet Serba sulit Para pendengar sekalian Ketika Allah SWT menciptakan manusia Allah SWT Menyediakan semua perlengkapan dalam kehidupannya Perlengkapan Justru itu di ayat yang lain Allah SWT ingatkan kepada kita Berbuat baik sebagaimana Allah SWT berbuat baik kepadamu Kepada kita Kalau kita bertanya apa kebaikan Allah SWT Subhanallah Kita tidak pernah meminta penglihatan Diberikan penglihatan oleh Allah SWT Kita tidak pernah meminta tangan yang dua Diberikan oleh Allah SWT Ini kebaikan-kebaikan Allah SWT kepada kita Pemberian-pemberian Allah SWT kepada kita Perlengkapan-perlengkapan yang Allah SWT berikan kepada kita ini Merupakan alat-alat di dalam organ-organ tubuh kita Ya perlengkapan tubuh kita Untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan dalam kehidupan kita Allah SWT tidak akan menyulitkan hambanya Terkecuali hambanya itu sendiri Yang mencari jalan untuk menyulitkan dirinya Justru itu dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan kepada kita Sesuatu itu tidak pada tempatnya sebagaimana yang diarahkan di dalam Islam Nah di ayat kelanjutan Yang lalu kita berbicara tentang apa yang Allah SWT menyatakan Mereka yang mempunyai sifat Ini yang kita bicarakan yang lalu Kemudian ketaatan kepada Allah dilekatkan benar-benar dalam kehidupannya Takwallah Wa taqa wa saddaqa mil husna Dan kemudian dia benar-benar yakin Dengan janji-janji Allah Pahala-pahala Allah SWT yang akan berikan yang baik kepada kita Allah SWT katakan tiga sifat ini Tiga pembawaan Tiga kebiasaan ini Yang kita lekatkan dalam kehidupan kita Allah SWT menyatakan Allah SWT akan menggiring dia kepada hidup yang serbah muda Dimudahkan oleh Allah SWT Sampai kita menghadapi sakaratil maut pun Dimudahkan oleh Allah SWT Nah sekarang mari kita lihat kebalikannya Itu kita bicarakan yang lalu Jadi ada dalam kehidupan kita Terkadang memang manusia-manusia mereka berpikir Bahwa dia yang paling sulit hidupnya dalam kehidupan ini Ada mungkin yang berpikir Kenapa benturan-benturan hidup ini Seakan-akan tidak pernah berhenti dalam kehidupanku Mungkin ada yang berpikir Seakan-akan Allah SWT tidak adil Kenapa saya paling banyak diberikan cobaan Subhanallah Subhanallah Hilangkan pemikiran-pemikiran semacam itu Karena Allah SWT adalah zat yang maha adil Malahan kalimat adil sendiri diturunkan oleh Allah SWT Sebelum kita lahir Allah SWT memerintahkan kepada para nabi-nabinya Untuk mendakwakan keadilan Menerapkan keadilan Menebarkan keadilan Jadi Allah SWT Karena Allah SWT merupakan zat yang maha adil Keadilan Allah SWT itu Jangan kita nilai Dengan Apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita Itu tidak menggambarkan keadilan Allah SWT Sebab terkadang Otak kita yang meyakinkan kepada diri kita Bahwa seakan-akan Allah SWT tidak berbuat Berbuat tidak adil Naudu billah Ini adalah perkataan yang sangat dosa Pemikiran yang jauh daripada kebenaran Dan pemikiran yang menciptakan dosa yang sangat besar dalam diri kita Allah SWT adalah zat yang maha adil Malahan di dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan kepada kita Wa idha hakam tum bainan nas Antahkumu bil adil Kalau kalian memutuskan satu perkara diantara manusia Atau menjatuhkan satu putusan diantara manusia Atau menerapkan sesuatu Di dalam masyarakat Allah SWT menyatakan Fahkum mubil adil Maka lakukanlah itu dengan adil Seadil adilnya Jadi Allah SWT yang maha adil Namun mengapa dalam kehidupan manusia Terkadang Ada manusia-manusia yang dibenturkan Allah Dengan kesulitan yang bertubi-tubi Kesulitan yang berbabak-babak Dengan benturan-benturan cobaan Yang kadang-kadang membawa kita Hampir kepada sifat keputus asaan Padahal Allah SWT melarang Kita umat Islam Berputus asa Subhanallah Itulah sehingga Allah SWT nyatakan Inna Allah la yadlimun nasa syaiyan Allah SWT tidak pernah akan menyulitkan Berbuat zalim kepada hambanya sedikitpun Walakinnan nas anfusahum yadlimun Tapi tangan-tangan manusia Yang berbuat zalim Yang mengundang Benturan Cobaan Allah diberikan kepadanya Atau mengundang Benturan sentilan Allah SWT Diberikan kepada mereka Hamba Allah yang mulia dalam kehidupan kita Semua menginginkan kehidupan yang serba mudah Dibahagiakan oleh Allah SWT Dimudahkan oleh Allah SWT Tapi terkadang Kita menginginkan Satu keadaan Yang diberikan Allah SWT kepada kita Keadaan yang bertolak belakang Nah ada memang manusia-manusia tertentu Diberikan cobaan oleh Allah SWT Untuk mengangkat derajat mereka Itu dari hadis Rasul SAW Ada hamba-hamba Allah yang tertentu Karena ketika mereka mendapat Benturan cobaan mereka lebih banyak Mendekatkan diri kepada Allah SWT Di ayat ini Allah SWT mengingatkan Ada tiga Kebiasaan manusia Sifat manusia Yang menjadikan dia mengundang Yang menjadikan dia mengundang Untuk Allah SWT mengiring kepadanya Ke jalan yang serbah sulit Serbah ruwet Allah SWT melanjutkan di ayat ini Pertama Kemudian Allah SWT menyatakan Fa'amma man bakhila Subhanallah Fa'amma man bakhila Namun kepada mereka-mereka yang bakhil Kikir Bahasa Melayunya kedekut Kedekut Ya orang Malaysia bilang kedekut Kikir Ini kikir ini sangat luas Masya Allah Ada kikir kepada masyarakat lingkungan Ada kita kikir kepada diri kita Dan ada malahan kita kikir kepada Allah SWT Ketiga-tiganya ini dilarang oleh Allah SWT Kikir ini tidak dibatasi Sifat ini Allah SWT mengingatkan Jadi tidak ada manusia yang dilahirkan oleh Allah SWT Sudah mempunyai sifat kikir ini Tidak Terkadang karena pengaruh lingkungan Terkadang karena perasaan takutnya yang tidak-tidak Terkadang karena kurang yakin dengan takdir Allah SWT Mari kita lihat Apa yang Allah SWT menyatakan Wa'amma man bakhila Dan mereka-mereka yang kikir dalam kehidupan Kikir yang bagaimana? Hamba Allah yang mulia Terkadang ada kita melihat Seorang itu yang artinya sangat mudah Ya sangat mudah untuk Membelanjakan hidupnya Atau gaya hidupnya itu Makan dari satu hotel ke hotel yang lain Ada orang yang tidak mau Bukan itu yang kita berbicara Jangan kalau orang yang tidak mau Gampang-gampang Yang tidak ingin Gampang-gampang untuk Untuk Makan dari satu tempat yang mewah Ke tempat yang mewah Jangan terus kita stempel kepada mereka dengan Kalimat kikir Jangan bukan Bukan itu yang dimaksud oleh Allah SWT Sebab kita juga Kalau Terlalu gampang Menghambur-hamburkan duit Dari satu tempat mewah Ke tempat mewah yang lain Itu diistilahkan Allah dalam Al-Quran Dengan kalimat Mutrafin Pemboros Orang yang terlalu Bermewa-mewa kepada yang tidak-tidak Itu mutrafin Dan mutrafin ini Allah SWT terangkan dalam Al-Quran Mereka berakhir dengan kelompok celaka Innahum kanu qabla tahlika mutrafin Karena mereka sebelumnya Ketika hidup di dunia itu Terlalu pemboros Terlalu bermewa-mewa Berkura-kura Bakhil yang bagaimana Yang dimaksud oleh Allah SWT Kita bakhil kepada masyarakat lingkungan Mengeluarkan zakatnya Bakhil Memberikan sadaka Bakhil Membantu du'afa Dia bakhil Ya Membantu anak yatim Dia bakhil Mungkin ada orang yang Hidupnya sederhana Dia gak gampang Dari satu tempat yang mewah Ketempat yang mewah Tapi Masya Allah Dia tangannya terbuka A'ta Kata Allah SWT Suka memberi Jadi yang dimaksudkan Bakhil disini adalah Allah SWT mengingatkan Orang yang terlalu takut Dengan hartanya Dengan dia berkurang Padahal Rasul SAW Mengingatkan kepada kita sekalian Ya Quran juga mengingatkan Bagaimana Allah SWT membalas dengan 700 kali orang yang suka bersadaka Memberikan sesuatu 700 kali dibayar oleh Allah SWT Tapi ada terkadang Kita berpikir Kalau kita memberikan sadakah Harta kita bakal berkurang Tidak Malahan harta kita bakal bertambah Dan banyak hadis yang menerangkan tentang masalah ini Sifat yang kita menghindar daripada memberikan sesuatu Menghindar untuk membantu para du'afa Menghindar untuk mengeluarkan zakat yang benar Menghindar untuk memberikan sadakah Ini yang dimaksud oleh Allah SWT Orang yang bakhilah Wa amman bakhilah Dan mereka-mereka yang Bakhil dalam kehidupan mereka Itu bakhil kepada masyarakat lingkungan Justru itu hamba Allah yang mulia Saya teringat Ketika Rasul SAW mengingatkan kepada kita tentang Ad-do'a il-ghaib Do'a il-ghaib itu artinya Seorang mendoakan kepada kita Dan kita tidak tahu Kita tidak tahu Di hadis yang lain Rasulullah SAW ingatkan bagaimana orang yang bakhil Nah ketika seorang mendoakan kepada kita Kita tidak tahu Ini termasuk doa yang makbul kepada Allah SWT Itu yang dimaksud dengan do'a il-ghaib Orang mendoakan kita tidak tahu Tidak mungkin seorang akan berbuat baik Akan mendoakan kita Kalau kita masak bodoh dengan masyarakat lingkungan Tidak berbuat baik Tidak memberikan sesuatu Ketika kita menghilangkan sifat bakhilnya kita Hubungan kita dengan masyarakat Menjadi sangat indah Sangat bagus Sangat mudah Tapi kalau kita bakhil Ya Allah Itulah sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan Rasulullah SAW menyatakan Orang yang bakhil itu Dia jauh dari manusia Memang benar Coba kalau kita hidup dalam satu lokal itu Dan kadang-kadang Jangankan bakhil Ya Allah Subhanallah Seorang yang datang Meminta bantuan kepada kita Terkadang bantuan kita sudah tidak berikan Cara kita menghadapi kepada mereka Dengan cara yang sangat tidak bersahabat Dengan cara yang kasar Bagaimana kita tidak akan jauh dengan manusia Tapi ada hamba-hamba Allah yang tertentu Masya Allah Ketika mereka datang Mengadukan kesulitannya Mengadukan nasibnya Dia hadapi dengan wajah yang baik Dia menjadi pendengar yang baik Kalau dia bisa bantu Dia bantu sedapatnya Kalau dia tidak bisa bantu Dia tidak patahkan harapan Hamba Allah yang datang kepadanya Jadi kita juga jangan bakhil dengan waktu kita Di ayat ini Allah Subhanallah Menyatakan Wa'amma man bakhil Tapi mereka yang Bakhil Kikir Yang kedekut Nah hamba Allah yang mulia Salah satu daripada tiga sifat ini Kita punyai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Fasanuyasiruhu lil'usr Allah Ta'ala akan halau dia Akan giring dia Kepada kehidupan yang serbah ruwet Serbah complicated Ya Serbah susah Serbah sulit Bermacam-macam komplikasi dalam kehidupannya Justru itu perlu terkadang Ya Atau sering Kita melihat ke dalam diri kita Melihat tindak tanduk kita Bagaimana hubungan kita Dengan masyarakat lingkungan Ya Bagaimana hubungan kita Dengan jama'at dan masjid Bagaimana hubungan kita Dengan Itu perlu Untuk kita meneropong ke dalam diri kita Melihat tindak tanduk kita Jangan kita masuk kepada manusia yang Wa'amma man bakhilah Orang yang bakhil Itulah sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menyatakan Orang yang bakhil itu Dia jauh dari manusia Sangat jauh dari manusia Nah ada lagi yang lebih lucu Jadi ketika ada yang datang Terkadang Di Quran Allah Ta'ala menyatakan Wa'am Fa'amma's-sa'ila Wa'amma's-sa'ila Fala tanhar Peminta-minta itu Jangan engkau bentak kepada mereka Jangan dibentak Ya Sudah gak diberikan Dibentak lagi Jangan Dibentak itu jelas-jelas Dilarang oleh Allah Ta'ala Kita tolak dia dengan cara yang baik Terkadang kita katakan Aduh Bu Atau Pak Maaf ya saya gak ada uang kecil Ya udah kasih uang besar Kenapa Itu bukan alasan Subhanallah Lebih baik Jangan disampaikan yang demikian Minta maaf aja kepadanya Katakan kepadanya InsyaAllah Mudah-mudahan Besok-besok bisa saya berikan yang baik Kan lebih baik Lebih enak didengar Ketika dikatakan Saya gak punya uang kecil Jadi seakan-akan mereka-mereka ini Hak mereka cuma uang kecil Bukan uang besar Subhanallah Padahal kalau kita meminta Rizgi dari Allah Ta'ala Kita mengharapkan Rizgi yang besar Yang banyak Jadi itu sifat yang pertama Wa'amma'man bakhila Yang kedua Kemudian Bakhil kepada diri kita sendiri Subhanallah Dia mempunyai kemampuan Tapi memakai baju Ya compang-camping Membelanjakan dirinya sendiri Terkadang Subhanallah Jangan kita perhatikan Manusia itu kalau dia ke pesta Dia akan memakai pakaian yang indah Yang bagus Ya yang terbaik Tapi ketika dia ke masjid Terkadang dia pakai kaos singlet Ya Allah Pakai yang kumal-kumal Sakan-akan Nah ini termasuk kita ini Bakhil kepada diri kita Padahal kita akan mengharap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat yang memberikan Rizgi dan kemampuan kepada kita Dan kita bakhil Untuk itu Nah sekarang Sekarang bakhil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala itu Zat yang maha kaya Inna allaha ghaniyun ankum Allah Ta'ala nyatakan Allah tidak butuh apa-apa dari kita Allah Zat yang maha kaya Tapi kita dalam ibadah kita Kepada Allah Ta'ala Sangat bakhil Bagaimana sangat bakhilnya Contoh aja Seorang yang saya dohor Atau salat asar Kira-kira kalau normalnya dia salat dohor Dalam empat rakaat itu Normalnya ya Tarulah lima menit Normal Lima menit Itu lima menit Sebenarnya sudah termasuk cepat Tapi kalau dia baca dengan tartil Dia konsentrasikan Bahwa dia lagi menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin kira-kira Tujuh atau delapan menit Allah Ta'ala berikan kepada kita Dua puluh empat jam Kalau satu waktu aja Kita salat tujuh menit Dengan dikir-dikirnya Tambah lagi tujuh menit Umpama Berapa lima belas menit Lima waktu itu baru berapa Satu jam lima belas menit Berarti tujuh puluh lima menit Tujuh puluh lima menit itu Satu jam lima belas menit Padahal Allah Ta'ala berikan kepada kita Dua puluh empat jam Yang Allah Ta'ala mintakan Hanya satu jam lima belas menit Anggaplah satu jam Dua puluh tiga jam Allah Ta'ala berikan untuk kita Allah Ta'ala ingin mencobai kepada kita Dengan satu jam kita berikan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk berhubungan dengan Terkadang kita bakhil Coba perhatikan kadang-kadang Terkadang Subhanallah Kalau waktu dohur itu Kalau saya ada di jalan Kebetulan di mana masjid yang terdekat Saya mampir Terkadang mampir itu ada di masjid yang Perkantoran dekat-dekat situ Kalau saya perhatikan Masya Allah Banyak yang salatnya itu Seakan-akan Seakan-akan Waktu bagi mereka itu Untuk salat itu tidak penting Artinya dia sudah salat Kalau dia perpanjang dikit Tambah dikit waktunya Apa ruginya Malah mungkin keluarnya itu Dia penuh dengan keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini jadi terkadang Kita ini bakhil Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat bakhil Dengan waktu untuk kita Beribadah kepada Allah Ta'ala Wa amma man bakhilah Mereka itu yang bakhil Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkadang kita mau duduk sebentar aja Untuk dikirullah Kita merasa seakan-akan Waktu kita terbuang Ya Allah Padahal kalimat dikir satu Satu aja kalimat dikir Yang keluar dari lisan kita Itu tercatat di sisi Allah Ta'ala Disambut oleh jutaan malaika Dan malaika menyambut Dengan doa kepada Allah Ta'ala Untuk kita Subhanallah Tapi terkadang kita merasa Kita gak punya waktu Padahal sebenarnya Waktunya banyak Allah berikan kepada kita Untuk kita yang memanage Waktu kita sendiri Tapi karena ada Sifat bakhilnya Kita kepada Allah Ta'ala Itu yang terjadi Sampai-sampai salat Seakan-akan Ya Allah Saya perhatikan Kadang-kadang ada orang yang Salat duhur itu Kayak Kayak ayam yang lagi matuk Makanan Dia rukuk sujudnya itu Subhanallah Jangan kita bakhil Kepada Allah Subhanallah Karena sifat ini Nanti akan membawakan Kepada kita Kehidupan yang serba susah Serba sulit Bakal komplikasi Kehidupan kita Karena Allah Subhanallah Menyatakan Fasanu yasiruhu Lil'usra Maka dia Allah Subhanallah Akan mengiring kita Kepada kehidupan Yang semua Serba sulit Disulitkan oleh Allah Subhanallah Jadi kalau kita Menghadapi kesulitan Kesulitan hidup Coba kita balik Kepada diri kita Masing-masing Kita lihat Mungkin salah satu Sifat ini Melekat dalam diri kita Apalagi ketika Adan subuh Ya Allah Adan subuh Subhanallah Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Menyatakan Ketika seorang Dia bangun Dan dia salat Di waktu subuh Ya Berjalan ke masjid Maka dia Dibawa jaminan Allah Ta'ala Dia dijamin Oleh Allah Ta'ala Artinya kehidupannya Dijamin Rezginya dijamin Oleh Allah Subhanallah Ketika dia bangun Waktu subuh Tapi terkadang Kita terlalu Bakhil Diri kita Ya Kita anggap Tidur kita Tidur kita Tidur kita Tidur kita Padahal Allah Ta'ala Berikan 23 jam Satu hari Satu jam Aja Yang dimintakan Oleh Allah Ta'ala Untuk berhubungan Dengan dia Yang kedua Hamba Allah yang mulia Jadi itu sifat Yang pertama Tapi di ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Salah satu Aja sifat Kita punya ini Allah Ta'ala Akan giring kita Kepada hidup Yang serba sulit Yang kedua Yang kedua Yang kedua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Was tagna Ya Wa amma man bakila Was tagna Dan mereka-mereka itu Yang bakhil Yang pertama Yang kedua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Was tagna Nah ini Was tagna Subhanallah Astagna ini Artinya Orang yang Merasa dirinya Sudah serba cukup Ya Dia ini Belum sampai Ketarif Sombong Angkuh Belum Di bawahnya Astagna ini Orang yang Suka Ya Sifat-sifatnya Di antarnya Suka memuji dirinya Sendiri Karena dia Merasa dia Sudah serba tahu Serba pintar Serba cukup Astagna Jadi ketika Seorang Jadi astagna itu Kira-kira Kalau kita istilahkan Mungkin Kita masukkan Kategori Kesombongan Yang tersembunyi Bukan kesombongan Yang nyata Kesombongan Yang tersembunyi Dia sudah merasa Semua serba cukup Serba tahu Serba pintar Serba mengerti Ya Serba banyak Ibadahnya Itu termasuk Sifat astagna Orang yang Merasa bahwa Ibadahnya ini Sudah serba banyak Masya Allah Astagna ini Banyak hingga Kepada Jangan kita Anggap bahwa Orang yang banyak Beribadah itu Tidak ada Sifat ini Terkadang ada Tidak semua Tapi justru Itu kita perlu Hati-hati Karena di dalam Satu hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Sesungguhnya Aku Allah Menerima salat Daripada hamba-hambaku Mereka yang Merendah Dibawah keagunganku Kita kalau selalu Merendah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan Merasa Selalu Ibadah kita ini Kurang Belum cukup Kalau kita Merendah Tapi ketika Sifat Astagena Merasa Sudah serbah Cukup Justru itu Banyak dalam kehidupan kita Saya berikan contoh Begini Ketika seorang Akan melakukan Satu pekerjaan Jangan lupa Rasul Rasul Sallallahu Mengingatkan Kepada kita Sekalipun kita Akan menjahit Sandal kita Menjahit Karena kalau menjahit Kan sudah jelas-jelas Masjid Jarum disini Ditarik Jadinya begini Akan terikat Rasul Sallallahu Menyatakan Mulailah dengan Kalimat Bismillah Kenapa Sebab kalau kita Mulai dengan Kalimat Bismillah Artinya Sama dengan Kita mengharapkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya apa yang Aku lakukan ini Selesai Itu menekan Sifat Astagena kita Dalam kehidupan Malah Saya sudah Serba tahu Serba cukup Banyak Memang dalam Kehidupan kita Ketika kita akan Melakukan satu pekerjaan Kontraktor Ketika dia sudah Lakukan Visibility study Kemudian Dengan Angka-angkanya Kemudian Dia dapatkan Oh kira-kira Nilai proyek ini Sekian Jadi Kalau dia Tambahkan 100% Di dua kali lipatkan Bertaharti Keuntungannya Sekian Dua kali lipat Sudah jelas Di atas kertas Jelas dengan Perhitungannya Tidak perlu Berdoa lagi Ini sudah jelas-jelas Nah ini banyak Dalam kehidupan kita Dapatkan yang begini Dia memang Tidak ngomong Memang dia tidak ngomong Kita tidak perlu Berdoa lagi Tidak Tapi Terlintas Di dalam Pemikirannya Ini sudah jelas Menurut Perhitungan Di atas kertas Jelas Kita akan Dapatkan Keuntungan Sekian Terkadang Insyaallah pun Tidak dipakai Nanti Di dalam Perjalanan Terjadi sesuatu Diroboh oleh Allah SWT Baru dia mulai Berpikir Untuk mencari Allah SWT Mulai menedakan Tangan dengan Hucuk Karena sudah mulai Terpuruk Jadi hati-hati Terkadang Kita merasa Sudah serbah Komplit Serbah tahu Serbah ada Kita sudah Tidak butuh Berdoa Kepada Allah SWT Dan ini Kalimat Sifat Astaghna Ini Banyak Menghinggapi Para pejabat Pejabat Atau orang-orang Yang memegang Kekuasaan Apalagi Mereka-mereka Yang mempunyai Kekuasaan Yang Diamanahkan Allah SWT Kepada mereka Apa dia sebagai Polisi Pejabat Polisi Jaksa Hakim Hati-hati Karena terkadang Masuk sifat ini Astaghna Artinya Dia ini Serbah berkuasa Hukum di tangannya dia Naudzubillah Padahal ada saatnya Nanti Allah SWT Akan menjatuhkan Hukuman kepada kita Jadi ketika Sifat Astaghna ini Hingga kepada Para pejabat Ini yang paling berbahaya Paling berbahaya Dan sekarang Yang kita perhatikan Masya Allah Banyak terjadi sekarang Coba Masya Allah Kita perhatikan Hari ini Ribuan Puluan ribuan Mungkin ratusan ribu Yang lagi mengawal Kepada Habib Rizik Masya Allah Sebenarnya Habib Rizik ini Hanya menuntut Keadilan Supaya hukum itu Berjalan dengan benar Habib Rizik ini Memberikan warning Ya Warning Sebenarnya warning Di dalam Di dalam Uang kertas yang baru itu Ada Logo Yang menyerupai Logo Palu Arif Ini kan warning Subhanallah Tapi terkadang Ada pejabat Pejabat yang tertutupi Yang merasa Serbah berkuasa Astagana Sifat ini Hinggap kepada mereka Jadi siapa aja Yang akan Dikasuskan Bagi mereka itu Sangat mudah Tapi jangan lupa Para pendengar sekalian Yang dimulakan Allah Wahai saudara-saudara Pejabat yang saya cintai Hati-hati Karena tanggung jawab Di hadapan Allah Sangat berat Hari ini Mungkin kita Menginterogasi Seseorang Tapi besok kita Akan diinterogasi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemampuan kita ini Sangat terbatas Kita perhatikan Hamba-hamba Allah Yang dalam Sakaratil maut Di dalam Sakaratil maut aja Ketika ruh Telah sampai di kerongkongan Apa dia pejabat Apa dia ahli pencah Apa dia ahli kunfu Apa dia orang yang Kaya raya Dia sudah tidak berdaya Tidak berdaya Kemana penguasa-penguasa Sebelum kita Fir'aun Kemana Markos Kemana Shah Iran Kemana Penguasa-penguasa Sebelum kita Yang balim Yang merasa dirinya Mereka ini merasa Sudah sangat berkuasa Sifat astagna Hinggap di dalam kehidupan mereka Sangat berbahaya Nah kepada kita Masyarakat awam Subhanallah Allah Subhanahu wa ta'ala Mengingatkan di dalam Ayat ini Sifat satu Yang Bakhil Yang kedua Astagna Astagna ini Kadang-kadang Kita merasa Udah lah Saya udah Nggak perlu berdoa lagi Apa yang saya lakukan ini Pasti hasilnya Bakal begini Nah ini yang Yang paling berbahaya Ini yang paling gampang Diberubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dibalikan oleh Allah Jadi sifat astagna Ini kepada kita Masyarakat awam Ini sangat berbahaya Justru itu Allah ta'ala Ingatkan Seorang yang Melekatkan Sifat ini Kedalam hidupnya Allah ta'ala Dinyatakan Fasan Yassiruhu Lil Usra' Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengiring dia Ke jalan yang Serba sulit Fasanu yassiruhu Lil Usra' Allah Giring dia Ke hidup yang Serba sulit Semua kita Tidak ada yang Menginginkan Kesulitan Dalam kehidupan Tidak Menginginkan Kita mendapatkan Hidup yang Komplikasi Tidak ada Seorang pun Yang menginginkan Di dalam Tingkatan Mana pun Tidak ada yang Menginginkan Hidup yang Serba komplikasi Dia ingin Hidup itu yang Sebagaimana kapal Yang berlayar Di lautan itu Kalau boleh Jangan ada ombak Tenang Enak Dengan layar Dengan angin Yang meniup Kepadanya Dia berlayar Dengan enak Kira-kira Begitu kita ingin Layar Di kehidupan Kita Tapi terkadang Karena sifat-sifat Kita Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Benturkan kita Dengan kesulitan Kesulitan Di antaranya Dua sifat tadi Allah ta'ala Nyatakan Bakhil Yang kedua Merasa dirinya Sudah serba-serba Serba cukup Serba punya Serba pintar Serba banyak ibadah Serba mengetahui Segala-galanya Tidak perlu ditegur Tidak perlu diingatin Subhanallah Nah Sifat ini Hamba Allah Yang mulia Merupakan Bibit-bibit Kesombongan Kalau kita Pelihara Sifat ini Dia akan Berkembang Menjadi Satu Keangkuhan Dalam kehidupan Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat Tidak menghendaki Orang-orang Yang angkuh Yang sombong Karena Kesombongan Itu Allah Subhanahu Rasul Sallallahu Walaikumsalam Menyatakan Dalam satu hadis kudsi Al-kibir Ridai Kesombongan Itu Selendanku Kata Allah Nah kita Tidak mungkin Memakai selendang Allah Subhanahu wa ta'ala Justru itu Paling bagus Kalau kita hidup Itu merendah Merasa diri kita Ini masih kurang Kurang dalam Ibadah Kurang dalam Ilmu pengetahuan Ya Kurang dalam Segala-galanya Sehingga kita Akan berusaha Untuk Membawa Kehidupan Kita ini Kepada Kehidupan Yang lebih baik Kemudian Yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala Menyatakan Wa kathababil husna Ya Wa kathababil husna Mereka-mereka Yang memungkiri Bahwa Kalau kita Berbuat baik Ada balasan baik Dari Allah Mereka Memungkiri Tentang balasan baik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Justru itu banyak Dalam kehidupan kita Orang kalau beribadah Kalau sendirian Malas Malas Ya Kalau umpama Contoh aja Gini Kalau dia akan Berkorban Di hari Raihidul Adha Berkorban Sapi Kalau Enggak banyak Diketahui orang Rasanya sedih Ya Rasanya sepi Maunya Supaya banyak orang Yang tahu Bahwa dia berkorban Sapi Atau kalau dia akan Menyumbangkan Sesuatu Ya Apalagi dia akan Menyumbangkan Umpama Contoh Sepuluh ekor sapi Kepada mungkin Ada tempat-tempat Penampungan Para bu'afa Contoh aja Atau dia akan Menyumbangkan Sesuatu Di dalam Pembangunan Masjid Kalau tidak Diketahui orang Rasanya sepi Rasanya Sumbangan dia ini Sia-sia Subhanallah Padahal Sumbangan Yang paling Baik Yang terpelihara Yang paling Bernilai Di sisi Allah Ta'ala Ketika Tangan kiri Enggak tahu Tangan yang kanan Itulah sebab Banyak Hamba-hamba Allah Ketika dia Menyumbangkan Sesuatu Untuk Pembangunan Masjid Atau apa Dia hanya tulis Hamba Allah Ini manusia Yang tidak mau Namanya disebut Tidak mau Ada yang tahu Itu Masya Allah Masya Allah Subhanallah Pada pendengar Sekalian Yang mulia Saya Teringat Subhanallah Ketika Saya Berusaha Untuk Mengumpulkan Sesuatu Karena ada Pembangunan Masjid Di satu Tempat Yang tertentu Masjid Duafa Kemudian Saya ketemu Dengan Seorang Hamba Allah Dan Dia bertanya Kepadanya Kepada Dia tanya Kepada Saya Ustadz Kira-kira Biaya Berapa Lagi Yang diperlukan Saya Sampaikan Kepadanya Mungkin Kira-kira Biayanya Sekian Sekian Dia katakan Saya akan Membantu Tapi bertahap Dengan Satu syarat Saya katakan Saya sampaikan Kepadanya Silahkan Apa syaratnya Syaratnya Ini Masya Allah Tidak ada Seorang pun Yang tahu Hanya Allah Masya Allah Masya Allah Saya berhadapan Dengan hamba Allah ini Saya tidak bisa Saya tidak bisa Memberikan komentar Saya tidak Tampak Ngomong Apa Saya hanya Katakan Kepadanya Insya Allah Tidak ada Yang bakal Tau Saya akan Habis Kalimat Saya Untuk Berbicara Dengan Karena Begitu Ikhlasnya Hamba Allah Ini Dia akan Memberikan Sesuatu Dan Dia tidak Inginkan Seorang pun Yang tahu Bahwa Dia yang Berikan Masya Allah Kenapa Keyakinannya Dia kepada Allah Yang kebalikannya Yang Allah Tau Menyatakan Dia membenarkan Semua janji Janji Allah Yang baik Tapi kebalikannya Mereka Mereka Yang tidak Yakin Mereka Membohongi Tentang janji Allah Membohongi Tentang kebaikan Dari Allah Membohongi Tentang pahala Allah Fadila Allah Untuk itu Hamba Allah Yang mulia Jadi Manusia-manusia Yang menyumbang Dengan Tidak ikhlas Itu bukan Hal mustahil Dia masuk Kepada ayat ini Karena dia Lebih Mementingkan Diketahui orang Diarak orang Ditepukkan Ditepuk tangan Oleh orang Ya Dibicarakan orang Daripada dia Mempunyai keyakinan Para malaikah Malaikah Allah akan Mendoakan Kepadanya Di atas langit Allah Ta'ala Akan menyebut Nyebut Namanya Kepada penduduk langit Yaitu para malaikah Itu namanya Wasaddaqa bilhusna Tapi kalau dia Lakukan Kebalikan dari itu Namanya Dia tidak yakin Dia bohongi Tentang Janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Kepada kita Sekalian Di ayat ini Salah satu Daripada Tiga sifat ini Kita lekatkan Dalam diri kita Allah Subhanahu wa ta'ala Menyatakan Fasanuyasiruhu Lilusrah Allah Ta'ala Giring dia Kepada kehidupan Yang serbah sulit Allah Ta'ala Sulitkan Jalan hidupnya Alhamdulillah Yang mulia Ketika kita Dalam kehidupan kita Di dunia ini Kita berusaha itu Karena kita Menginginkan Supaya kehidupan kita Ini mudah Gampang Dimudahkan oleh Allah Jadi ada campur Tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kehidupan kita Jangan kita berpikir Kehidupan kita ini Kayak kali-kalian Kalau dua kali dua Pasti empat Ya Kalau empat kali empat Sudah pasti enam belas Belum tentu Berapa banyak manusia Yang merencanakan Dengan rencana Dengan rencana Yang sudah sangat Matang Rencana yang sudah Sangat Terorganize Terperinci Luar biasa Tapi Di tengah jalan Menghadapi kegagalan Berbeda 180 derajat Dengan apa yang Dia rencanakan Subhanallah Untuk itu Para pendengar sekalian Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jauhkanlah Ketiga sifat ini Dalam diri kita Jauhkan Sifat ini Sejauh-jauhnya Dari diri kita Sebab Kalau salah satu Sifat ini Ajak melekat Dalam diri kita Bakila Wa amma man bakila Dan mereka-mereka Yang bakil Kikir Kedekut Wastagna Ya Wastagna ini Kita boleh katakan Adik paling bungsunya Sombong Angku Itu astagna Ya Dia masih tersembunyi Dalam diri Dari kita Belum keluar Jauhkan Sifat ini Dari diri kita Wa qaddab Ambil husna Jangan kita Mungkiri Ya Ya Jangan kita Mungkiri Tentang amal-amal Baik kita Tentang Balasan baik Dari Allah Ta'ala Tentang Fadilah dari Allah Ta'ala Jangan kita Mungkiri Sebab Kalau kita Lekatkan Salah satu Daripada sifat ini Ini merupakan Sunnatullah Satu kepastian Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Menyatakan Fasanu yassiruhu Maka merupakan Kepastian Allah Ta'ala Akan menggiring Dia kepada kehidupan Yang serba Ruwet Hidup yang serba Sulit Hidup yang serba Susah Jadi kalau kita Ingin hidup yang Serba mudah Tinggalkan sifat ini Jauhkan sifat ini Ambil yang di atas Tadi Yang Allah Ta'ala Nyatakan Wa amma man A'ta Wa taqa Wa saddaqa Bilhusna Fasanu yassiruhu Lil yusra Allah Ta'ala Akan giring Dia kepada kehidupan Yang serba Gampang Serba mudah Para pendengar Sekalian Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita masuk Kepada kelompok Yang pertama Wa amma man A'ta Wa taqa Wa saddaqa Bilhusna Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Jauhkan kita Daripada Tiga sifat Yang tercelain Kepada Allah Saya mengharapkan Bahwa firahnya Wa minallahi Taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Dan Rasil TV Untuk Islam yang satu Ihwan ahwat Demikianlah tadi Pemaparan yang disampaikan Oleh Ustadz Z.N. Bahmid Dalam Tausia Suri Dengan tema Sifat dan Pembawaan manusia Yang menyulitkan Kehidupannya sendiri Baik untuk Ihwan dan ahwat Yang ingin kirimkan SMS Bisa kirimkan Di nomor 08111 999720 Atau di layan Telepon kami Di 021 845 1512 Kami akan Segera kembali Radio Surat Rahim Dan Rasil TV Untuk Islam yang satu Ihwan dan ahwat Masih bersama kami Dalam Tausia Suri Bersama Ustadz Z.N. Bahmid Dan kini kita ikuti Segmen yang kedua Yaitu Tanya-jawab Dan Alhamdulillah sudah banyak SMS yang masuk Langsung saja Saya bacakan SMS Yang pertama Datangnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Apakah Mengkredit mobil Karena memang butuh Apakah itu Bisa menghambat riski Karena ada hutang Yang angsurannya Ditambahkan Pembayarannya Tetapi Zakat dan sedekah Insya Allah Tetap kami utamakan Syukur Kredit mobil Kalau kita punya Kemampuan Untuk bayar Sekaligus Ada baiknya Bayar sekaligus Tapi kalau kita Tidak punya Kemampuan Kita kredit Mobil Karena kita Tidak ada Pilihan Itu salah satu Dari dua Yang masuk Jadi saya berikan Contoh begini Kalau ada orang Yang mempunyai Kebutuhan Kebutuhan Kemudian Dia datang Kepada seseorang Dia meminjam duit Kepada si A Contoh Kemudian Si A mengatakan Boleh Saya pinjamkan duit Tapi tiap bulan Saya kenakan Bunga Satu persen Umpama Contoh Bukan yang meminjam Yang berdosa Yang berdosa Adalah Yang memberikan Pinjaman Karena yang meminjam Ini Dia tidak ada pilihan Dia dalam kesulitan Dia harus meminjam Yang berdosa adalah Yang berpraktek riba Tapi kita itu Jangan Menyuburkan riba Jangan menyuburkan riba Kalau kita Jadi umpama Contoh begini Pegawai Yang dia tahu Bahwa kalau dia Kredit mobil Dia kredit rumah Mampu untuk dia Bayar dari hasil Gajinya Sedangkan di dalam Islam disuruh Kita memprovide Yang terbaik Kepada keluarga kita Dia tidak punya rumah Dia hanya bisa Beli rumah dengan Cicilan Kredit Silakan Karena dia harus Memprovide rumah Menyediakan rumah Untuk anak istrinya Dia tidak punya Uang yang cukup Untuk membeli rumah Sekaligus Dia diberikan Kesempatan Untuk cicil Tiga tahun Apa Umpama Sepuluh tahun Sepuluh tahun Sepuluh tahun Dia tidak ada pilihan Bagi dia terlepas Institusi yang berpraktek Yang bertanggung jawab Nah Jadi demikian juga Dengan pegawai Yang akan membeli mobil Kalau dia Tidak punya mobil Dia bakal sulit Untuk berangkat kerja Dan Umpama Gajinya dia Cukup Untuk membayar Mobil tiap tahun Bismillah Dianya tidak berpraktek Ribah Karena dia Tidak mempunyai Pilihan Jadi Jawabannya Tidak apa-apa Silakan Insya Allah Terjawab Baik Zekal Laksat Atas jawabannya Semoga Terjawab tadi Dan selanjutnya SMS dari Hamba Allah juga Tidak disebutkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Orang yang banyak hutang Sama Sama saja dengan orang bahil Atau kufur Mohon pencerahannya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Orang yang banyak hutang Nah ini ada orang yang memang hobi untuk hutang Hutang tapi tidak mau bayar Ada orang yang memang dia harus berhutang Karena butuh Tidak punya pilihan Karena butuh Apalagi di zaman sekarang ini Masya Allah Ada terkadang anak-anak Tidak bisa mengikut ujian Akan dikeluarkan dari sekolah Karena SPP-nya belum bayar Kedua orang tuanya tidak punya duit Daripada anaknya yang tidak sekolah Mau tidak mau dia harus berhutang Dia hutang Itu bu Dia tidak termasuk kepada kelompok yang bakhil Tidak masuk kepada kelompok yang Kufur Tidak Justru itu Rasul sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan kepada kita sekalian Ketika kita akan menagi orang yang berhutang kepada kita Kita disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Meluaskan kepadanya Artinya meluaskan Kalau dia lagi tidak punya duit Berikan kesempatan kepadanya Berikan kesempatan kepada kita Dan itu bukan tidak ada pahalanya Pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sangat besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Malahan ada di dalam satu hadis kutu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan Ada para ahli jannah Yang ketika ditanyakan kepada mereka Apa amal kalian Mereka menjawab Biasanya orang-orang yang berhutang kepada aku Ketika aku menagi dan mereka tidak mempunyai Masih belum mampu untuk membayar Maka aku berikan keleluasaan kepada mereka Jadi berarti kita memudahkan Kepada orang yang berhutang Untuk membayar hutang Itu pahalanya jangan dianggap kecil Besar Nah tapi ada juga manusia yang memang punya hobi berhutang Dia berhutang dia berpikir nanti kalau lama-lama bakal dilupakan hutangnya Atau orang yang memberikan hutang bakal lupa Banyak yang begitu Nanti sudah itu dia berhutang lagi di tempat lain Nanti sudah itu dia berhutang lagi di tempat lain Nah ini dosa Karena ini nanti akan terbawa sampai di akhirat Amalnya akan diambil dibayarkan kepada orang yang memberikan hutang kepadanya Jadi orang yang hutang yang banyak hutang Kalau dia memang mempunyai niatan benar-benar untuk membayar Allah Ta'ala akan mudahkan kepadanya sehingga dia bisa dapat membayar Insya Allah mudah-mudahan terjawab Ya baik insya Allah Ustaz atas jawabannya Dan SMS selanjutnya dari hamba Allah di Magelang Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Memang ini penyakit ria ini termasuk penyakit hati Ria ini artinya show business Show hanya untuk ingin mempamerkan Ingin menunjukkan dia ini ibadahnya banyak Mempamerkan dia ini sadakahnya banyak Ya Mempamerkan dia ini kebaikannya banyak Itu ria sangat berbahaya Sangat berbahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang paling aku takuti daripada semua yang saya takuti Kepada umatku Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Asyirik al-asgar Syirik kecil Ria ini termasuk syirik kecil Ya Syirik kecil Syirik kecil ini biasanya syirik di dalam ibadah Di dalam ibadah Tidak syirik kepada Agidah dan kepada Allah Tapi syirik dalam ibadah Kalau syirik dalam ibadah ini Allah berlepas diri dari mereka Terputus hubungan mereka dengan Allah Ta'ala Gak ada hasil apa-apa Gak ada apa-apanya Dan ini udah sangat jelas Pertanyaannya mengapa banyak yang tidak sadari Karena banyak ingin dipuji Ditepukin tangan Ingin disebut-sebut namanya Coba kita perhatikan Berapa banyak orang yang ketika akan memberikan sumbangan korban Saya sering suka perhatikan Orang yang suka memberikan sumbangan korban Nanti Contoh Ada si A akan memberikan sumbangan korban Diundang televisinya Kemudian dikatakan Bapak Fulan Secara simbolis Menyerahkan sapi korban kepada si Fulan Kasian sayang Buat apa kita akan memproklamirkan amal kita Proklamirkan kepada penduduk langit Kepada para malaika Kepada Allah Ta'ala itu lebih baik Artinya gimana caranya Tidak perlu kita proklamirkan di dunia Tapi karena banyak ingin supaya nama mereka itu dikenal oleh penduduk bumi Padahal tidak dikenal oleh penduduk langit Jadi ada Rasulullah SAW menyatakan Ada manusia yang masyur Masyur Manusia yang terkenal di bumi Tapi dia tidak dikenal oleh penduduk langit Ada manusia yang majhul fil-ar Masyur fil-sama Dia tidak dikenal oleh penduduk bumi Tidak ada yang tahu dia siapa Tapi di langit dia sangat terkenal Itu orang-orang yang jauh daripada ria Dia tidak peduli orang tahu kalau dia berbuat baik Dia tidak peduli orang tahu kalau dia menyumbang masjid Dia tidak mau orang tahu kalau dia bersadakah Itu dia ingin namanya terkenal kepada penduduk langit Jadi kita kalau hanya ingin terkenal kepada penduduk bumi Ya sayang Amal kita sia-sia Jadi kalau pertanyaannya mengapa orang tidak sadari Karena orang lebih banyak ingin supaya namanya dikenal orang terkenal Itu namanya terkenal yang Tapi hanya semu Sementara Ya sementara Insya Allah terjawab Ya baik semoga terjawab Dari hamba Allah di Magelang tadi Dan selanjutnya SMS ini tidak disebutkan namanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Saudakuh yang terbaik ke masjid atau ke orang susah Tapi dia aktif di masjid Mohon penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Ini pertanyaan artinya Kita perlu melihat suasana dan situasi Pertanyaannya berbunyi Apa lebih baik ke masjid Atau Atau kepada orang susah Tapi ahli masjid Ya Kita lihat keadaannya Kalau masjid-masjid yang kaya raya Ada masjid yang kaya raya Masya Allah Tapi Penghuni-penghuninya banyak yang susah-susah Tentunya lebih baik kita kasih kepada penghuni-penghuninya Tapi ada masjid yang sudah rewet-rewet Sudah meroboh Ya Sudah gak enak dipandang Ah saya kira itu kita perlu kasih ke masjid Supaya masjid itu cepat dibangun Kalaupun kita lihat Banyak yang susah dalam masjid Masjidnya juga ini masih perlu untuk pemeliharaan Untuk kita bagi Sebagian ke masjid Sebagian kepada orang sudi Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita Sebab gini Ijtihad kita di dalam kebaikan Ijtihad kita di dalam kebaikan Kalau kita ijtihadnya keliru, salah Tetap kita mendapat pahala Tapi kalau ijtihadnya kita benar Kita dapat pahala dobol Dobol Dua kali lipat Pahala karena kita berijtihad Berusaha mencari yang terbaik Dan pahala benarnya kita dalam ijtihadnya Insya Allah terjawab Baik SMS selanjutnya Datang dari Tidak disebutkan juga ya namanya Oh ini dari Erli di Pasar Minggu Salat itu kita gak boleh pakai bahasa lain Sebagaimana terkecuali Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kalau umpama kita sujud syukur Tidak dalam salat Boleh Sesudah kita bertahmid kepada Allah ta'ala Karena sujud syukur itu kita bukan dalam kondisi dalam salat Tapi kalau dalam salat Kita berdoa dalam hati Boleh Dengan bahasa apa aja Selama kita tidak lefatkan Tapi doa yang paling baik itu dilefatkan Jadi kita lihat banyak doa Doa yang ada Agak Sesuai dengan keinginan kita Kita hafal doanya Kalaupun tidak Kita bersujud yang lama Bertahmid kepada Allah yang lama Ya Selesai salat kita berdoa kepada Allah ta'ala Dengan bahasa kita Itu paling gampang dan paling mudah Karena orang begitu selesai salat Dia dalam status yang doanya cepat diterima oleh Allah ta'ala Ketika Rasulullah menyatakan kepada Ibn al-Mas'ud Mereka-mereka itu orang yang berdoa Dalam Selesai salatul fard Itu termasuk doa yang makbul InsyaAllah terjawab Iya baik Kita lanjutkan SMS selanjutnya Dari Hamba Allah di Tanggerang Saya hutang di kartu kredit Lewat jatuh tempoh Uang tersebut Macet di saudara dan teman Bagaimana hukum saya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad Wa ala ahli muhammad Memang Sekarang ini banyak Ini kartu kredit Banyak menjerat masyarakat Hati-hati Perlu berhati-hati Menjerat Jadi banyak menjerat Ada saatnya memang juga kartu kredit itu Tapi ya dikatakan kartu kredit Kartu kredit ini boleh kita ganti Kira-kira Makna kredit itu kartu riba Boleh juga itu Ya Biar tidak ada yang pakai Sebab begini Dia bunganya bukan kecil Dan sudah itu ada dendahnya lagi Selain bunga Jadi kalau kita masih mampu Tidak usah pakai kartu kredit Tapi karena kita tidak mampu Kita berpikir nanti di akhir bulan Saya terima gaji saya bisa bayar Untuk sekarang ini saya beli dulu dengan kartu kredit Ya artinya Anda itu memang Terdesak Boleh Gak apa-apa Tapi ketika Anda tidak bisa bayar Karena dananya dipakai oleh si A, si B Atau umpama contoh begini Ada sana keluarga yang mereka ingin Untuk contoh aja Membeli obat Ya Uang gak ada Dia datang kepada kita Mau pinjam Kita kebetulan gak punya duit Kita teringat ada kartu kredit Udah pakai aja kartu kredit ini Nanti Anda bayar kepada saya Itu Anda termasuk menolong Menolong Masya Allah itu termasuk menolong Anda berikan kartu kredit Anda Untuk dia pakai Karena Anda juga gak punya duit Tapi ada niatan kan Mau tidak mau kita harus bayar kartu kredit Boleh gak apa-apa Akhir bulan kita gak mampu untuk bayar Kita nyicil Tapi memang bunganya besar Justru itu saya katakan Kartu kredit ini Boleh diganti namanya dengan kartu Kita sebut aja kartu riba Ya Kalau memang perusahaan menamakan kartu kredit Itu haknya dia untuk menamakan Tapi kita juga mempunyai hak Untuk menamakan kartu ini Kartu riba aja Karena memang bunganya dia Tiap bulan itu Masya Allah Luar biasa Insya Allah terjawab Ya baik Jazakallah khai Ustaz Atas jawabannya Semoga ikhwan yang di tanggerang Sudah terjawabnya Dan SMS selanjutnya Ustaz Ini Terakhir Terakhir saya sekaligus Masih ada Masih ada setelah Ustaz Oke Assalamualaikum Ustaz Apakah Ria itu juga Ada keinginan tertentu Agar tujuannya tercapai Sukran Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Nah pertanyaan ini pernah ditanyakan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Jadi ada keinginan yang lain Selain mencari keretaan Allah Ta'ala Jadi artinya menumpangkan maksud Jadi seorang bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah saya ini bersadakah Karena memang iman dalam dadaku Saya ingin karena iman dalam dadaku Tapi juga kalau saya ingin Nah ini ada tambahan keinginan yang lain Jadi dia bersadakah karena Allah Tapi dia mau tumpangkan maksud lagi Kalau saya ingin namaku dikenal sebagai dermawan Gimana ya Rasulullah Pada saat itu Allah SWT langsung mengirim Jibril kepada Rasulullah Nah para pendengar sekalian Ini Jibril malaikat tidak terikat dengan waktu Tidak terikat dengan tempat Kecepatan malaikat itu Sesudah dihitung Kita kedip mata gini Begitu kita kedip buka mata Itu dia sudah keliling dunia tiga kali Keliling ya Keliling bumi tiga kali Sebab itu bisa dihitung Bisa dihitung dengan Ayat Allah SWT yang menyatakan Ya khruju ilaihi fi yauminkana migdarhu Hamsina alif sana Perjalanan malaikat itu Kalau dalam satu hari itu Sama dengan perjalanan manusia Lima puluh ribu tahun Satu hari Kita bisa hitung Manusia itu perjalanannya Dalam satu jam Berapa kita sudah bisa hitung sekarang kan Kalau dia naik pesawat jet 747 Kira-kira bisa sampai-sampai Seribu lima ratus kilo per jam Bisa Seribu empat ratus Seribu lima ratus Satu jam berapa Itu satu jam Satu hari berapa kecepatannya Nah kali aja itu Terus bandingkan dengan perjalanan kita Lima puluh ribu tahun Dan itu perjalanan malaikat cuma satu hari Saya coba-coba kalkulasi di rumah Kemudian saya lihat Keliling buminya itu berapa ya Jauh Berarti malaikat itu Begitu kita kedip mata Kita kedip aja mata Malaikat itu sudah tiga kali keliling bumi Subhanallah Jadi dia tidak terikat dengan waktu dan tempat Jadi ketika hamba Allah ini jawab Jibril sudah berada di samping Turun ayat kepada Rasulullah Yang berbunyi ayatnya ini Panjang ayatnya Qul innama ana basharun mitrukum yuha ilayya Annama ilahukum ilahum wahid Kemudian Faman kena yarju liqa rabbihi Fal ya'amal amalan salihan Wala yusyriq bi'ibadati rabbihi ahada Siapa yang ingin hubungannya ketemu dengan Allah Ta'ala Penjumpaannya dengan Allah Ta'ala Maka beramalah amal-amal yang baik Wala yusyriq li'ibadah Ya Maka jangan kalian syirikan Tumpangkan maksud Di dalam ibadah kalian itu kepada Allah dengan sesuatu Nah ini sama kan Jadi Saya ingin bersadakah Tapi saya juga ingin supaya orang tahu saya dermawan Nah itu namanya menumpangkan maksud Yang dipertanyakan tadi Terputus dia hubungannya dengan Allah Ta'ala Dan itu termasuk Riak benar Insya Allah terjawab Baik mungkin SMS Ini SMS terakhir Saya sekaligus Silahkan Kesimpulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Apakah boleh ayat kursi dibaca waktu sholat Sesudah baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Wallahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Jadi sesudah baca Al-Fatihah dalam sholat Apa boleh membaca ayat kursi Ayat apa aja dalam Al-Quran Boleh kita baca Termasuk ayat kursi tentunya Malahan ada tambahan lagi Mereka yang selesai sholat Disunahkan oleh Rasul SAW Selesai sholat Membaca ayat kursi Justitu banyak kita lihat di masjid-masjid tertentu Begitu selesai sholat Dia sholat dohor Kayak asar, maghrib, isya Atau dia selesai sholat jumat Dia langsung baca ayat kursi Allahu la ilaha illa walhayul khayyum Dan seterusnya Jadi boleh bu InsyaAllah mudah-mudahan terjawab Mudah-mudahan Allah SWT Masukkan kita kepada kelompok Yang dimudahkan oleh Allah SWT Dan jauhkan Allah daripada kesulitan Kesulitan dalam kehidupan kita Subhanakallahumma wa bihamdika Ash'hadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammad rasulullah Nastaghfiruka wa natubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah ihwan dan akhwat Kuma parah disampaikan oleh Ustazit dan Mbah Amid Dalam kesempatan tausirah Tausirah sore kali ini Dengan tema sifat dan pembawaan manusia Yang menyulitkan kehidupannya sendiri Dan semoga kita terhindar dari 3 sifat yang tadi disampaikan oleh Ustaz Yang pertama bahil Yang kedua merasa sudah cukup Dan yang ketiga memungkiri balasan baik dari Allah SWT Baik ihwan ahwat Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu Saya Khalid Mustafa ditemani Haidar Juga Fajat dari Rasul TV Dan Bang Yusuf Sebangkit di belakang meja operator Pamit undur diri Subhanakallahumma wa bihamdika Ash'hadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atumulaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Nabi, salamun alayh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton